Hai teman-teman ketemu lagi kali ini kita akan berbagi informasi materi tentang membuat garnis yang sederhana yang gampang untuk mocktail gitu ya teman-teman kan lihat ada yang disudah saya garnis tadi ya seperti ini garnisnya ini terdiri dari terdiri dari daun mint dan lime slice lime nah teman-teman supaya bisa diletakkan di gelas ini harus teman-teman kerat teman-teman belah kemudian teman-teman kerat sehingga dia ada secuil gini kalau enggak teman-teman kerat cuma disobek aja pakai pisau itu dia gak akan bisa diletakkan misalnya ya misalnya kita sobek yang bagian ini ya oke ini misalnya misalnya cuma saya sobek aja gini saya kasih satu sobekan nih udah ya tersobek ya dia yang ini kan yang ini tadi yang tadi ya ini yang barusan ini kita taruh nah dia nanti dia gak akan stabil teman-teman gak akan bisa tertata dengan indah tapi kalau teman-teman kerat kita bikin yang baru ya oke ini kita bikin yang baru oke kita ambil segini oh sorry ini agak kurang bagus tapi gak apa-apa ya teman-teman kita belajar tentang tekniknya teknik membuat garnisnya aja kemudian yang ini ini harus setelah teman-teman belah ini harus teman-teman kerat segini nah jadi dia ada lubang nah jadi harus dikerat seperti ini nih teman-teman jadi dia ada bagian yang lepas ini nah ini juga gak usah gede-gede banget ya yang pokoknya udah ada yang terlepas yang ini jadi dia bisa diletakkan di gelas kita letakkan nah ini terlalu lebar tapi kurang dalam nih teman-teman kita dalemin dikit ya oke ini udah saya tambahin nah kemudian saya letakkan di gelas yang ini di muktel yang ini nah teman-teman kalau bikin garnis itu tadi saya pernah pesen ya jangan cuma satu macam ya tambahkan ornamen yang lain misalnya red cherry atau pineapple kita tambah pineapple ya misalnya ya oh sorry saya biar cepat menemukannya apple ini kita tambah apple ya teman-teman ya kita potong sama kayak lime itu aja ya nah teman-teman kalau punya apple satu itu bisa dipakai garnis berkali-kali ya teman-teman ya yang ini kan kemarin udah saya pakai ini garnis tadi kemudian bisa teman-teman pakai sisi yang ini sisi yang ini sisi yang ini jadi jangan bisa barengan sama teman-teman supaya nggak boros gitu jadi ini bisa dipakai buat 4 orang 3 orang gitu tergantung kebutuhannya ya oke ini sudah saya potong lagi jadi saya gunakan yang ini untuk garnis caranya sama dikerat dulu ini kemudian nanti dikerat lagi kesini nah ini ya kita kerat bentuk kesana dan kesini nanti supaya dia punya celah buat kita tancapkan ke gelas ya kalau dua macam jadi seperti itu teman-teman nah ini lepasannya oke nah kalau dua macam dua macam jadi seperti ini nah kan bagus ada dua enggak cuma satu oke kemudian misalnya yang ini yang ini kita pasang di yang moktel yang ini juga bagus dia ketemu dengan daun ketemu dengan daun min oke seperti ini ya jadi harus dua macam oke minimal banyak-banyak juga enggak boleh sih teman-teman kalau terlalu heboh nanti jadinya juga terlalu berlebihan oke kalau moktel sudah jadi ingat pesan saya di video sebelumnya harus selalu sajikan dengan tiga equipment yaitu coster, stirrer, and straw oke kita letakkan ini di atas coster strong stirrer oke nah untuk untuk pengaturannya teman-teman bisa berkreasi sendiri yang penting tiga unsur equipment alat untuk menyajikan moktel itu sudah terpenuhi oke selanjutnya ya teman-teman kita coba lagi ya bu atau kak emangnya lemon itu hanya bisa diselice gitu untuk garnish enggak teman-teman jadi bisa dipotong wedges oke ini ini kan yang tadi kita pakai sekarang kita potong wedges pura-puranya ini utuh ya jadi dipotong wedges itu buah utuh dibelah jadi 2 kemudian dibelah lagi jadi 4 nah kalau udah gini namanya wedges nih teman-teman nah supaya bisa diletakkan di bibir gelas ini harus teman-teman kerat sedikit keratnya sedikit tapi agak dalam gitu ya oke misalnya ini dipotong ya oke misalnya kita kerat segini oke kita letakkan di gelas nah kalau wedges tampilannya seperti itu kelihatan oke kalau wedges seperti ini nah harus 2 kan teman-teman ya jangan cuma 1 oke satunya saya padukan dengan apple tadi bisa sebenarnya sama ini juga bisa apple kemudian sama mint bisa ini misalnya mint ya oke misalnya sama mint atau supaya berwarna lain gak hijau sama hijau tapi sebenarnya nih juga udah gak hijau karena kalau dipotong wedges dia kesininya ketemunya udah putih ya kan beda sama yang di slice seperti ini nah oke yang di slice seperti ini itu bisa diatur pilihannya hadapnya kesini nih teman-teman nah teman-teman pilih yang mana gitu ya sama aja gimana baiknya gimana bagusnya oke oke ini saya gabung sama pineapple coba ya ntar pineapple itu meskipun besar yang dipakai sedikit ya teman-teman jadi kalau teman-teman pakai garnish pineapple sisanya disimpan atau barengan sama teman-teman ini saya belah lagi menjadi 4 2 jadi 4 lagi ya nah jadi 4 ini tapi sepertinya masih kebesaran saya belah lagi menjadi setengahnya 1 per 4 lagi nah segini ya kalau saya cenderung kulit lebih senang kulit nanas ini dibuang teman-teman kalau untuk garnish caranya gimana ya caranya langsung aja ini dipotong segini seret terus garnishnya dipakai nah ini ya dilepas dari kulitnya terus ini kita pakai untuk garnish ingat dikerat dikerat lagi nanti kita akan bentuk segitiga berdiri seperti ini deh dikerat ya jadi ada bagian yang lepas yang ini ya ini dikerat agak bolong gini oke taruh oke misalnya mau seperti ini boleh atau misalnya seperti ini kok kurang besar ya bu ya ya misalnya seperti ini kok kurang besar ya kak ya yaudah yang seperempat tadi yuk yang ini ya kita coba ya seperti ini kurang besar juga lagi gak atau hadapnya yang mau diganti yuk kita coba ini hadapnya yang diganti yang lebar di atas oke misalnya seperti ini nah atau sama cherry gitu ya teman-teman oke lah dicoba-coba aja tapi yang ini masih belum ketemu kurang sip lah ya teman-teman ya mungkin kalau dia ini lebih cocok sama yang lebih besar misalnya kita coba pinjam ini ya oke mungkin sama ini nah kayaknya lebih cocok sih nah gitu ya teman-teman tapi kalaupun tadi pineapple kita coba kita pasangkan boleh-boleh aja sih oke nanti mungkin ada perbedaan keindahannya kemudian teman-teman perlu diingat ya kalau yang namanya garnish itu harus merupakan bahan makanan gak boleh misalnya terbuat dari peniti atau dari besi atau dari kayu meskipun dia berbentuk indah tapi itu gak boleh jadi dia harus berupa bahan makanan meskipun sebenarnya nanti gak dimakan misalnya kayak lem ini gak mungkin kan kulitnya dimakan ya dia tapi dia garnishnya dia adalah makanan edible istilahnya dia layak untuk dimakan oke ini tadi kita pasangin sama nanas lagi ya teman-teman ya oke kita tambah koster straw and stirrer jadi deh jadi kita sudah punya beberapa variasi garnish yang sederhana oke teman-teman selamat mencoba di rumah masing-masing garnish yang sederhana tetap semangat terima kasih